Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di PUBER Putra Pakuan Belajar Bersama saya Wida Rosida, Guru Bahasa Indonesia kelas 12 di SMK Putra Pakuan Bogor Pada video kali ini saya akan membahas tentang pengertian majas dan macam-macamnya Karena majas ini selalu terdapat dalam soal-soal UN Nanti yang akan kita hubungkan dengan soal yang keluar pada tahun kemarin Yang akan kita bahas sekarang adalah majas Apa itu pengertian majas? Majas adalah salah satu bagian dari gaya bahasa Yang menitikberatkan pada pemanfaatan bahasa kias atau kiasan Dimana teknik pengungkapan bahasa, penggaya bahasaan, dan maknanya menunjuk pada makna yang tersirat Macam-macam majas A. Majas Metafora Ada yang tahu apa itu majas metafora? Majas metafora adalah majas yang membandingkan suatu hal dengan hal lain Atau suatu benda dengan benda lain yang memiliki sifat yang sama Atau yang biasa kita kenal adalah perbandingan analogis Analogis itu dua hal yang berbeda tetapi banyak persamaannya Contoh dari majas metafora adalah Raja siang sudah keluar dari peraduannya Apa yang dimaksud dengan raja siang? Raja siang adalah matahari Ada yang tahu contoh selain matahari? Dewi malam Dewi malam sudah keluar dari peraduannya Kita lanjut kepada majas yang B Yaitu majas personifikasi Majas personifikasi adalah Majas yang membandingkan suatu benda Atau suatu hal dengan sifat makhluk Dengan makhluk atau dengan manusia Contoh dari majas personifikasi adalah Angin pagi mengelus tubuhku Angin pagi itu suatu benda Mengelus itu sifat makhluk Ada lagi yang mengetahui tentang contoh dari majas personifikasi? Ya Angin pagi tadi selain angin pagi mengelus tubuhku Yaitu ada juga nyiur melambai-lambai ditiup angin Ya nyiur itu adalah suatu benda Melambai-lambai itu sifat makhluk hidup Kita lanjut ke majas C Majas hiperbola Majas hiperbola yaitu Majas yang melebih-lebihkan arti Contoh dari majas hiperbola Yaitu Harga-harga tahun ini Mencekik leher Jadi harga saking mahalnya Seakan-akan leher tercekik Jadi melebih-lebihkan arti Ada yang tahu contoh lain? Ya Contoh lain dari majas hiperbola adalah Hatiku terbakar Darahku mendidih Jadi hati seakan-akan terbakar Dan darah seakan-akan mendidih Padahal tidak Itu hanya melebih-lebihkan arti saja Majas yang ketiga Atau majas yang keempat Yaitu majas metonimia Majas metonimia adalah Majas yang menggunakan merek Merek dagang atau label Contohnya Setiap pagi ayah menghirup kapal api Menghirup kapal api disitu Bukan berarti kita menghirup kapal api Bukan berarti ayah menghirup kapal api Tetapi hanya menggunakan merek Tapi menghirup kopi kapal api Di kantongnya selalu terselip gudang garam Bukan berarti gudang garam ada di kantong Tetapi rokok merek gudang garam Nah kemudian E Majas pleonasme Apa itu majas pleonasme? Ada yang tahu majas pleonasme? Ya betul Majas pleonasme adalah Majas yang mengeraskan arti Apa itu yang dimaksud dengan mengeraskan arti? Contohnya Silahkan Siswa kelas 12 Turun ke bawah Sudah pasti turun itu ke bawah Tapi dikeraskan arti lagi Turun ke bawah Sudah pasti turun ke bawah Coba Maju ke depan dua langkah Sudah pasti maju itu ke depan Tapi dijelaskan lagi Maju ke depan Nah itu majas pleonasme Nah kemudian yang F adalah Majas paralelisme Majas paralelisme ini Sebenarnya dibagi dua Ada anaphora dan epiphora Anaphora Majas seperti dalam puisi Yang diulang-ulang di depan Kutunggu dirimu Kutunggu cintamu Kutunggu kasihmu Nah itu majas anaphora Pengulangan Pengulangan di depan Nah kemudian Yang kedua Selain anaphora Adalah epiphora Epiphora itu Majas seperti dalam puisi Yang diulang-ulang di belakang Cintamu kutunggu Dirimu kutunggu Kasihmu kutunggu Nah kutunggu Kutunggu diulang-ulang di belakang Itu epiphora Nah sekian majas Macam-macam Majas yang ibu bahas Kita akan hubungkan dengan Soal UN Yang keluar pada tahun kemarin Kita simak Jadi Kamu tetap ingin pergi ke Jakarta Tanpa memikirkan nasib kami Kata lelaki Emosional lagi Nasib kita tergantung Di tangan masing-masing Dan bukan pada Bilah-bilah Bambu gamelan itu Ia hanya benda Dan alat Untuk memperbaiki nasib Kata Luh Manik Kata-kata itu Meluncur Begitu saja Dari bibir perempuan Berambut sepinggan ini Tanpa dipikirkan Terlebih dahulu Bahkan Di ujung perkataannya Luh Manik Seringkali kaget Mengapa Ia berkata-kata Sebegitu lancar Dan bijak Bahkan Jauh melebihi Lelaki tua itu Percakapan itu Akhirnya berakhir Karena Grimis Telah mengalirkan gelap Sampai Kelos Luh Manik Bergegas kembali Ke rumahnya Malam terlap Dalam gemrisik Suara jangkrik Yang sesekali Ditingkahi Lolong anjing Dari kejauhan Suaranya Sayup-sayup Menyusup Di selapopohonan Desa poh yang ringki Seperti lelaki tua Yang tersiok Perjalan Dalam hitam malam Pertanyaannya Desa poh yang ringki Seperti lelaki tua Yang terseok Berjalan Dalam hitam malam Kalimat tersebut Mencerminkan Penggunaan Majas A. Simile B. Hiperbola C. Metafora D. Metonimia E. Personifikasi Adakah Dari Majas Yang Saya jelaskan Tadi Termasuk Kedalam Cerita Ini Coba silahkan Kalian pikirkan Sejenak Sudah ada Ya Majas apa Majas Personifikasi Kenapa Majas Personifikasi Apa itu Majas Personifikasi Bisa diulang lagi Ya betul Majas Personifikasi Yaitu Majas Yang membandingkan Suatu Benda Atau Benda mati Atau Suatu Hal Yang Disamakan Dengan Manusia Atau Makhluk Lainnya Disini Kita Lihat Desa Poh Desa Poh Itu Suatu Benda Yang Ringki Seperti Lelaki Tua Jadi Desa Poh Yang Memiliki Sifat Manusia Yaitu Lelaki Tua Yang Terseok Berjalan Dalam Hitam Malam Nah Sekian Penjelasan Dari Saya Semoga Ada Mampaatnya Selamat Belajar Di rumah Selamat Tetap Bersemangat Belajar Karena Sebentar lagi Kita akan Menghadapi Ujian Nasional Selalu Semangat Dan Selalu Berdoa Kepada Allah Agar Dimudahkan Segala Urusan Selamat Bergabung Kembali Di Puber Berikutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Afem Terima kasih telah menonton